Assalamualaikum Assalamualaikum Supplier material besi beton Kembali lagi di channel kami Widjir Jaya Group Sekarang kita mau membahas tentang material besi beton Besi beton sendiri itu Hakikatnya ada dua macam Beton polos atau Lembar Dan besi Beton ulir Atau deform bar Dan masing-masing itu punya ukuran ya teman-teman Kalau untuk ukuran Beton polos sendiri Itu ada 6 mili 8, 10, 12 14, 16 19 22 dan 25 Sedangkan untuk ulir Itu Ada 10, 13 16, 19 22 sampai 32 Dan untuk fungsinya sendiri Itu berbeda-beda Dan struktur Bentuknya juga berbeda Kalau ulir Ini ada siripnya Dan ini polos Selicin Untuk fungsinya sendiri Kalau ulir itu Sifatnya itu lebih mengikat Ada perbangunan Ada perbangunan Antara bangunan satu Bangunan lain Jadi semisal Ada perbangunan ruangan Terus Biasanya Untuk besi pulangannya itu Yang paling berperan banget Pengikatnya yaitu Besi ulir Dan untuk polos sendiri itu Untuk membungkus besi ulir itu sendiri Kalau sifatnya polos itu Dia fleksibel ya Mudah ditepuk Begitu teman-teman Di Diritir sendiri Teman-teman bisa Istilahnya Jika membutuhkan Suplai besi beton Bisa ke kami Ini sudah saya kasih harganya ya teman-teman Untuk yang polos Ini dari Delapan ini Harganya Rp 56.000 Perbatangnya ini Terus Yang 10 mili itu 87 Mili itu Diameternya ya teman-teman Diameter 10 mili Itu Rp 87.000 Dan Lebih lengkapnya Nanti teman-teman bisa Cek di website kami ya teman-teman Bintir koronkursi Nah Untuk saat ini Kita bisa Melayani Di Solo, Jogja, Semarang Itu kami bisa melayani ya teman-teman Dan untuk luar kota pun Di Di luar dari yang saya sebutkan tadi Juga bisa Tapi nanti Akan Berhubungan Dengan Dengan Kongkos kirimnya Sedangkan Untuk saat ini Harga besi itu Tiap minggu naik teman-teman Jadi Ini Harga yang saat ini saya share Mungkin nanti berbeda Mungkin nanti berbeda Jadi Untuk Naiknya Harga itu Nanti teman-teman Setelah punya kotak kami Kotak kami Jadi kita akan memberikan update Updatean terbaru Tentu Penaikan harga materialnya Jadi Kembali lagi Karena Di struktur bangunan Besi tulangan itu Sangat-sangat Penting Karena itu Untuk Memperkokoh bangunan ya teman-teman Soalnya enggak mungkin Enggak mungkin banget Kalau Ada bangunan Tanpa Besi tulangan Oke Gitu dulu teman-teman Insya Allah Kita akan kembali lagi Di video-video Berikutnya Tentang material-material apa saja Yang ada di struktur bangunan itu Dan teman-teman bisa Istilahnya Duh supplier Jadi bisa menghubungi kami Oke Salam sehat dan Salam penghubungan Selamat menikmati